untuk memperkenalkan produk atonik ke petani yang mana ini untuk membantu meningkatkan hasil daripada produksi tanaman daripada produksi tanaman dan juga kualitas tanaman selain itu kita mendukung program pemerintah dalam ketahanan panah tadi kita sudah diada di NTT sejak tanggal 5 tanggal 7 kita melakukan sosialisasi di Manggarai Barat tanggal 8-nya di Manggarai kemudian ke Manggarai Timur dan hari ini di Nagikeo dan kita masih akan berlanjut berlanjut ke daerah Belu TTU, TTS, dan Kabupaten Kupang produk atonik saja jadi atonik sendiri telah masuk ke Indonesia sejak tahun 79 dan sudah diuji coba di IPB ini dapat meningkatkan hasil jagung 59% jadi peningkatannya cukup tinggi 59% untuk jagung dan untuk padi meningkatkan hasil 25% untuk memperkenalkan produk atonik ke petani yang mana ini untuk membantu meningkatkan hasil daripada produksi tanaman dan juga kualitas tanaman selain itu kita mendukung program pemerintah dalam ketahanan tanaman tadi kita sudah diada di NTT sejak tanggal 5 tanggal 7 kita melakukan sosialisasi di Manggarai Barat tanggal 8-nya di Manggarai kemudian ke Manggarai Timur dan hari ini di Nagikeo dan kita masih akan berlanjut berlanjut ke daerah Belu TTU, TTS, dan Kabupaten Kupang produk atonik saja jadi atonik sendiri telah masuk ke Indonesia sejak tahun 79 dan sudah diuji coba di IPB ini dapat meningkatkan hasil jagung 59% jadi peningkatannya cukup tinggi 59% untuk jagung dan untuk padi meningkatkan hasil 25% untuk memperkenalkan produk atonik ke petani yang mana ini untuk membantu meningkatkan hasil daripada produksi tanaman dan juga kualitas tanaman selain itu kita mendukung program pemerintah dalam ketahanan tanaman tadi kita sudah diada di NTT sejak tanggal 5 tanggal 7 kita melakukan sosialisasi di Manggarai Barat tanggal 8-nya di Manggarai kemudian ke Manggarai Timur dan hari ini di Nagikeo terima kasih telah menonton! Terima kasih.